Hai guys, kali ini saya akan memberikan info makanan tradisional khas Surabaya yang unit dan lezat Oke guys, inilah 10 kuliner khas Surabaya tersebut 1. Rujak Cingur Adalah rujak cingur, bagi anda yang mengaku pencinta rujak, wajib mencoba olahan rujak yang satu ini Rujak cingur terdiri dari dua jenis, yaitu rujak cingur matengan, yang semua bahan dari masak, dan rujak cingur campur buah Dalam rujak cingur matengan, terdapat lau, lontong, toge, kangkung, tahu goreng, tempe goreng, dan cingur Sedangkan, untuk rujak cingur campur buah, di dalamnya akan ditambah buah nanas, mangga muda, mangkowang, mentimun Makanan khas Surabaya yang satu ini sangat terkenal, enak, apalagi yang ditawarkan pun tergorong murah Rata-rata hanya bersekitar Rp 20.000 saja perposinya Dua, sate klopo Apa jadinya, yang jika kelapa dijadikan sate? Anda harus coba sendiri ketika berkunjung ke Surabaya Makanan khas Surabaya kedua, adalah sate klopo Klopo adalah bahasa Jawa yang berarti kelapa Sate klopo memang menggunakan buah kelapa sebagai bahan capuran satenya Sate klopo terbuat dari daging sapi yang diiris, tipis, dan diberikan lumuran kelapa sebelum dibakar Hal ini menjadi pembeda sate klopo dengan sate-sate yang lain Jika sate pada umumnya dibakar menggunakan kecap, sate klopo dibaluk dulu dengan parutan kelapa sebelum dibakar Rasa yang ditawarkan oleh sate klopo adalah gurih ala kelapa yang menyatu dengan daging bakar Sehingga sensasi yang ditimbulkan juga tentu tidak biasa Tiga, lontong balap Lontong balap adalah makanan khas Surabaya ketiga yang direkomendasikan pada bagi para pencipta kuliner yang akan berkunjung ke kota Palawan ini Lontong balap terbuat dari campuran lontong, toge, tahu, daging sapi, dan lentol Kuah lontong balap berwarna kecoklatan yang dihasilkan dari siraman bumbu petis Bahasanya tentu tak kalah autentik dengan kuliner-kuliner Surabaya yang lain Empat, tahu telur atau tahu tek Makanan khas surabaya selanjutnya adalah tahu telur atau tahu tek Makanan surabaya satu ini berisi potongan tahu yang dicampur dengan telur lalu digoreng bersama dan dipotong-potong Di atasnya ditambahkan toge, kentang, dan kemudian disiram dengan saus kacang pedas Ditambah petis khas Surabaya dan kerupuk Hmm, membayangkan saja sudah bikin miller Lima, piting tak gundul Bagi anda yang mengaku pencinta seafood, ketika ke Surabaya wajib mencoba makanan yang satu ini Makanan khas Surabaya yang kelima adalah Kapiting Cak Gundul 1992 Yang terkenal dan mulai beroperasi sejak 1992 silam Saat ini, restoran Kapiting Cak Gundul sudah membuka beberapa cabang saking ramainya pengunjung yang membandati restorannya Kapiting Cak Gundul terkenal dengan kelezatan kapitingnya yang berukuran besar, segar, dan harganya yang terjangkau Selain kapiting, di restoran ini juga menyediakan hidangan seafood lain seperti ikan, udang, cumi, dan juga ayam Enam, tahu campur Makanan khas Surabaya yang keenam adalah tahu campur Tahu campur adalah salah satu kuliner yang berkuah yang segar dan menghangatkan Tahu campur juga memiliki banyak kandungan gizi karena terdiri dari banyak sayuran dan sumber protein dalam setiap porsinya Dalam tahu campur terdapat sayuran, irisan, tahu goreng, pekedal ubi, daging, toge, mie kuning, petis, dan kuah, kaldu, daging yang lezat Semua bahan-bahan dipotong lalu disirang kuah yang perlu terbuat dari bumbu-bumbu yang sudah dicampur dengan petis Dijamin enak apalagi dengan tambahan sambal dan rumput udang 7. Sego Sambal Sego Sambal adalah makanan khas Surabaya ketujuh yang masuk dalam daftar rekomendasi makanan enak di Surabaya Sego Sambal dalam bahasa Indonesia berarti nasi sambal Ini adalah salah satu kuliner pedas yang cukup digemari oleh masyarakat Surabaya Menu Sego Sambal menyajikan rasa pedas dari sambal dengan bumbu-bumbu pilihan Untuk satu porsi Sego Sambal Anda biasanya akan mendapat nasi hangat dengan siraman sambal Lengkap dengan pilihan lauk seperti tempe goreng, tahu goreng, teludadadar, ayam goreng suir, hingga ikan-ikanan Sego Sambal sangat cocok bagi Anda pencipta makanan pedas 8. Rawon Rawon menjadi salah satu makanan khas Surabaya yang paling banyak dicari Rawon memiliki kekhas dalam warna dan rasanya Kuahnya hitam rawon yang khas berpadu dengan daging ampuh adalah hidangan terfavorit yang biasa disantap warga Surabaya maupun para wisatawan Karena rasanya yang enak dan unik Kini beragam jenis rawon yang tersebut dan dijual di seluruh Indonesia Dengan inovasi varia sisi yang berbeda-beda Rawon adalah salah satu makanan khas Surabaya yang wajib Anda coba langsung di tempat asalnya 9. Soto Gubeng Soto Gubeng adalah salah satu varian soto yang telah menjadi makanan khas Surabaya Sejarah Soto Gubeng cukup menarik Karena soto ini sudah sejak jaman Hindia Belanda Nama Soto Gubeng diambil dari nama sebuah kecamatan di Surabaya di stasiun paling besar di kota berada itu Di stasiun Gubeng inilah Soto Gubeng pertama kali muncul Soto ini menggunakan bahan dasar daging dan jerawan sapi dengan kuah kaldu yang sangat nikmat 10. Zang Randi Ice Cream Setelah menikmati makanan-makanan sebelumnya yang cenderung pedas dan berminyak Kini saatnya Anda berkenalan dengan salah satu desert paling populer di Surabaya Zang Randi Ice Cream adalah makanan khas Surabaya terakhir yang berada di daftar rekomendasi kali ini Toko es krim Zang Randi sudah berdiri sejak 1930-an dan menawarkan ragam desert klasik yang lezat Varian es krim selasa menyeret Anda ke masa lalu Di Zang Randi Ice Cream Anda bisa menikmati banana split, macadonia, tutti frutti, dan masih banyak lain Toko es krim ini adalah salah satu yang legendari di Surabaya Oke guys, demikian info makanan tradisional khas Surabaya Semoga info ini berguna dan dapat dimanfaatkan Jika kalian ingin dapat mendapatkan info-info dan channel pengatuan Anda terbaru dari channel saya Silahkan tekan subscribe dan lonceng serta share ke teman-teman yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!